Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Akca, Alliance Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai investasi dalam asuransi syariah. Seperti apa sih investasi dalam asuransi syariah? Berikut ini penjelasannya. Menurut fatwa DSN MUI nomor 40 mengenai pasar modal syariah, Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, dan maupun cara penerbitannya, memenuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah, yaitu Pertama, tidak mencari riski pada hal yang haram, Baik dari segizatnya, maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakan untuk hal-hal yang haram. Kedua, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Ketiga, transaksi dilakukan atas dasar Rido sama Rido. Dan keempat, tidak ada unsur riba, maisyir, dan goror. Pada akad wakalah Bilujro, perusahaan asuransi selaku pemegang amanah tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi. Perusahaan asuransi selaku wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi dana peserta. Nah, semoga bisa menambah wawasan mengenai investasi dalam produk asuransi syariah. Terima kasih telah menyaksikan video kami yang ketujuh. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!